Kita beralih ke informasi lainnya, polisi melidiki dugaan sopir mobil travel mengantuk saat mengemudi hingga menyebabkan terjadinya kecelakaan maut di ruas tol Perubalenyi, km 99 pada minggu malam kemarin. Dalam kecelakaan, tiga penumpang tewas dan lima lainnya luka-luka. Mobil travel ini ringsek pada bagian depan setelah menabrak bagian belakang terk trailer. Mobil travel ini juga mengalami kerusakan pada bagian samping. Kecelakaan kedua kendaraan ini terjadi minggu malam di km 99 ruas tol Perubalenyi, menewaskan tiga orang dan mengakibatkan lima orang penumpang mobil travel luka-luka. Tiga korban tewas dievakuasi ke RS Udebayu Asih dan Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta. Menurut petugas, kecelakaan terjadi karena sopir mobil travel tidak mengantisipasi jaga jarak dengan kendaraan di depannya. Polisi masih menyelidiki dugaan sopir mobil travel mengantuk saat mengemudi. Proses sudah kelimpahan laka Purwakarta. Bukan sementara, Pak. Kurang antisipasi jaga jarak aja. Atau mungkin mengantuk, mengemudi travel? Sementara masih dalam pendalaman. Satu jenazah korban tewas di Rumah Sakit Abdul Razak telah diambil oleh pihak keluarga. Sementara saat ini korban luka tinggal dua orang yang masih dirawat, salah satunya pengemudi mobil travel. Kecelakaan maut ini ditangani Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, Ainyus, melaporkan.